Rema hari ini, Amsal 16 ayat 24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Dinar dan Dina adalah kembar dengan sifat berbeda. Hanya satu kesamaan mereka, mereka bermimpi untuk menjadi desainer fashion ternama dan membeli rumah besar bagi keluarga mereka yang berkekurangan, serta membawa orang tua mereka berkeliling dunia. Namun, orang tua mereka hanya sanggup membiayai sekolah mode untuk Dina, ia pun kemudian berhasil bekerja pada desainer ternama. Sedangkan Dinar, begitu lulus SMA, ia langsung bekerja di tempat jahit dekat rumah. Sepuluh tahun kemudian, Dinar dan Dina berhasil mengumpulkan uang untuk membuka butik sendiri. Meski demikian, impian mereka masih jauh dari terwujud. Tidak mudah untuk mendapatkan pelanggan besar. Dina mulai merasa besarnya biaya kuliah yang dikeluarkan orang tuanya dan pengalaman bekerja di bawah desainer ternama Percuma saja. Ia pun mulai uring-uringan. Namun senyum di wajah Dinar kian hari kian cerah. Karena penasaran, Dina pun bertanya, Nar, bulan ini lagi-lagi kita hanya mendapatkan order kecil-kecilan. Jangankan membeli rumah. Untuk membayar sewa tempat butik kita saja mungkin sulit. Tapi, kok kamu selalu ceria? Tanpa ragu, Dinar menjawab, Loh, sekarang kan setiap hari kita bisa bekerja bareng. Meski kita hidup seadanya, aku senang bisa membangun impian kita bersama-sama. Aku percaya Tuhan melihat setiap jadilah kita. Seringkali apa yang kita katakan atau lakukan adalah buah dari apa yang ditaburkan atas hati kita. Sarang madu dalam Amsal 16 ayat 24, ibarat hati kita yang sudah dimaniskan oleh firman dan roh kudus. Sehingga apapun kondisi yang membungkus hidup kita, dari dalam hati kita tetap bisa bersuka cita. Akhirnya, perkataan dan tingkah laku kita pun terdengar manis bagi keluarga yang tinggal bersama kita. Marilah kita menjadikan hati kita sebagai sarang madu yang manis. Sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Marilah kita berusaha terus menjadi sarang madunya Tuhan yang berbuah manis bagi setiap anggota keluarga kita. Sehingga waktu bersama keluarga selalu menyenangkan dan kita pun menyenangkan hati Tuhan. Apakah Anda pernah mengira bahwa sesuatu yang mahal lebih bagus daripada yang murah? Mengapa demikian? Mengapa Anda perlu menjaga hati kita agar tetap senang? Apa dampaknya bagi keluarga Anda? Bagaimana saudara berupaya menjadi sarang madu bagi kemuliaan Tuhan? Bapak terima kasih atas firman yang mengubahkan setiap kami. Ajarkan kami roh kudus untuk berbuah lebih manis bagi kemuliaan Tuhan melalui buah sikap, perkataan, dan perbuatan bagi sesama kami. Kami mohon ampun Bapak jika kami seringkali mendukakan Bu. Belum bisa menjadi sarang madu yang manis bagi keluarga dan sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuatu yang menyenangkan tidak perlu mahal, tetapi keluar dari hati yang senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.